Pemirsa pengurus Karang Taruna Kabupaten Jember, Senin Siang dikukuhkan Bupati Hendi. Adanya Karang Taruna ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial pada generasi muda. Pelantikan Karang Taruna digelar di Aula Wahiawi Bawagraha, Lantai 2 Pendopo Kabupaten Jember. Acara pelantikan ini dihadiri Ketua Karang Taruna Jawa Timur, Agus Maimun, pengurus Karang Taruna Kabupaten Jawa Timur dilantik langsung oleh Bupati Jember, Insinyur Haji Hendi Siswanto. Pelantikan pengurus Karang Taruna ini ditujukan agar dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial pada generasi muda. Selain itu, adanya Karang Taruna di Kabupaten Jember ini diharapkan dapat menanggulangi problem pemuda terkait narkoba, stunting, dan pernikahan dini. Ujung tombak pergerakan anak muda, karena di sini ada bonus demografi di Jember, di Jawa Timur, ada 76 persen. Kira-kira ada 40 juta lebih karena anu pemuda di Jawa Timur ini, termasuk di Jember, yang sekarang posisinya usia produktif. Dan ini harus disikapi dengan baik. Harus ada kegiatan yang positif, agar kiranya nanti yang problem kita, kita masih ada punya problem narkoba di Jember, ada problem stunting, ada problem pernikahan dini, juga banyak berceriaan. Nah ini karena tidak ada kegiatan yang positif di daerah itu kurang banyak ya. Kalau adanya Karang Taruna tentunya mereka akan saling berdiskusi di situ. Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Timur, Agus Maimun, berharap Karang Taruna di Kabupaten Jember segera melakukan penguatan jejaring ke desa-desa dan kelurahan. Mendapat dukungan political will dari Pemkap Jember, Agus meyakini Karang Taruna di Kabupaten Jember dapat bergerak lebih cepat dan menuai hasil yang maksimal. Harapan saya, Bapak Sge, selaku Ketua Karang Taruna terpilih, segera untuk penguatan jejaring sampai tingkat desa-desa kecamatan, desa keurahan. Karena komitmen dari pembina umum dalam hal ini Pak Bapati sudah sangat luar biasa. Karang Taruna akan bergampingan bersama-sama membangun Kabupaten Jember. Ini harapan kami. Akan dalam waktu singkat, insya Allah Mas Gai dan kawan-kawan sudah siap bersedia. Saya yakin kalau sudah ada political will, gun will dari pemerintah, penguatan jaringan program-program kegiatan Karang Taruna itu bisa diseretikan. Selain itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Jember, Brother Key, mengatakan sudah ada 30 perusahaan brand besar yang menjalin kerjasama dengan Karang Taruna Kabupaten Jember. Brand besar tersebut nantinya akan membantu usaha Karang Taruna dengan bantuan modal usaha pemuda Karang Taruna di daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik. Alhamdulillah ini sebelum bilang itu sudah ada 3 perusahaan brand besar yang akan bekerjasama dengan Karang Taruna di mana mereka punya dana, punya agreement dengan kita. Mereka, kita punya kerjasama dan ini kita sudah sampaikan ke pusat. Insya Allah kerjasama itu mereka menjadi sponsorship yang di mana misalnya ada satu daerah berpotensi untuk dibuat cafe. Tadi menanggapi pertanyaannya dengan di satu daerah ada potensi untuk membuat cafe. Maka brand itu akan kita hadirkan di sana untuk membuat cafe, menyediakan modalnya segala macam, bahkan sampai penggajiannya, sistem penggajiannya mereka yang support, di mana Karang Taruna mengelola yang hasilnya untuk digunakan untuk masyarakat. Itu yang sudah mulai terbentuk. Ada satu lagi yang memang sudah disiapkan, tapi saya tidak bisa menceritakan sekarang. Ada satu proyek yang di mana, proyek itu akan dikelola Karang Taruna, di mana hasilnya itu sudah ada yang membeli, dan nanti hasil panennya itu akan dibagikan ke masyarakat. Dengan adanya Karang Taruna ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meringankan masalah-masalah kepemudaan yang ada di Kabupaten Jember. Lutfiku Rahman, News FTV Jember, melaporkan.